Intro Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Indonesia Menjapa Pagi di Pro3 RRI Bersama saya Fadli Sungkara saat ini jam di studio kami menunjukkan pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat Pendengar kita tentunya menantikan kelanjutan dari kompetisi sepak bola Indonesia yaitu Liga 1 Namun sayangnya keputusan terakhir dari Otoritas Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga PT LIB Tidak melanjutkan kompetisi di musim 2020 dan ditunda sampai 2021 dengan sejumlah pertimbangan Di antaranya saat ini kondisi masih dalam pandemi COVID-19 Namun belum ada kepastian mengenai jadwal kemudian juga regulasi kemudian juga format kompetisi yang akan digelar di tahun 2021 mendatang Dan dampaknya banyak sekali bagi klub kemudian juga bagi para pemain tentunya yang sudah sangat menantikan kembali berlaga di lapangan hijau Kemudian ada banyak sekali para pemain yang akhirnya terjun di kompetisi-kompetisi domestik di kampung-kampung Atau biasa kita sebut dengan TARKAM, Tunamen Antar Kampung Nah sejumlah klub Liga 1 tidak akan melarang pemain yang ikut tunamen antar kampung alias TARKAM Karena pemain yang ikut TARKAM semata-mata untuk menambah penghasilan Alasan diperbolehkannya pemain klub Liga 1 tidak dilarang karena Liga 1 2020-2021 baru akan dimulai pada Februari mendatang Dan klub tidak memiliki aktivitas tim seperti berlatih bersama-sama di lapangan Kita akan perbincangkan hal ini bersama pengamat sepak bola yaitu Alif Syafiar Bung Alif selamat pagi salam olahraga Halo selamat pagi Mas Fadli salam olahraga Ya Bung Alif ini ternyata banyak pemain profesional statusnya profesional ya Bung Alif Ikut terjun di TARKAM karena memang kompetisi libur atau masih ditunda Kemudian juga klubnya meliburkan sesi latihan Nah bagaimana tanggapan Anda? Tentu saja hal itu sangat mungkin terjadi ya Bung Fadli Pemain bermain di TARKAM pada saat kompetisi tidak lanjut Karena ini adalah sebuah konsekuensi logis Karena bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga Kemudian bagaimana juga mereka bisa menyalurkan aktivitas sebagai pemain bola Sementara area resmi mereka kan belum diizinkan Dan sehingga mereka bermain di TARKAM ini sangat mungkin terjadi Dan mungkin wajar saja dan kita bisa memaklumi ya kondisi ini ya Bung Fadli Ya jadi pertimbangannya memang dapur ya supaya tetap ngebul dari para pemain ini yang libur kompetisi Dan barangkali salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari keikut sertaan para pemain profesional ini Dalam TARKAM supaya kondisi dan performa mereka tetap terjaga ya Bung Alif Ya di satu sisi itu mungkin saja ya bisa kita anggap sebagai sebuah sisi yang positif Tetapi sebenarnya kalau dalam regulasi dan juga mungkin dalam hal apa kebiasaan pemain-pemain profesional Sebenarnya kan bermain di area TARKAM ini tidak diperbolehkan dan dilarang ya Karena ini bisa mencederai pemain tersebut Kemudian juga bisa membawa dampak yang tidak baik bagi pemain tersebut Karena aturan main di TARKAM juga banyak hal-hal yang memang berlaku Misalnya pelanggarannya terlalu keras Atau kondisi rumputnya yang tidak stabil Tanah dan lain-lain Tetapi ini memang banyak terjadi ya di Indonesia Karena waktu saya masih jadi kerja di sebuah media televisi Juga pernah meliput beberapa kali pemain nasional bermain TARKAM Salah satunya waktu itu saya masih ingat di daerah Depok ya Ada pemain yang bermain TARKAM Dan uniknya memang TARKAM ini ada semacam bosnya lah gitu Ada semacam kayak big bosnya lah Big bos lokal untuk mengundang para pemain ini bermain Dan bayarannya cukup lumayan lah Untuk mereka bisa menghidupi keluarga sehari-hari ya Apalagi dalam kondisi pandemi Kemudian dalam kondisi liga tidak berjalan Dan sebenarnya Bung Padli inilah yang kita khawatirkan Sejak awal ketika kompetisi ini tidak lanjut ya Bung Padli Ya sebetulnya para pemain profesional bermain di Liga TARKAM ini kan Sudah terjadi cukup lama Namun memang tidak terekspos oleh media Atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya Bung Alif Tapi Anda melihat sebetulnya hal seperti ini Bagus tidak sih untuk seorang pemain pro Artinya bisa dikatakan downgrade begitu Bermain bersama para pemain amatir di sebuah kompetisi Sesungguhnya ini sangat tidak baik ya Bung Padli Karena jelas bahwa bermain di area TARKAM ini kan Regulasinya juga sangat berbeda Dan sangat mengancam karir dia Karena ingat bahwa pemain sepak bola itu Bisa terancam oleh dua hal Pertama oleh Sidra dan kedua oleh sanksi hukuman Apabila ia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji Nah faktor Sidra ini yang sangat-sangat riskan sebenarnya Patah kaki atau dan lain-lain Dan ini sangat mungkin terjadi di area wilayah TARKAM Ini sesungguhnya yang harus dipikirkan ya bagaimana Kondisi ini bisa dihindari Tetapi kan ini bertolak belakang dengan faktor ekonomi Dimana pada saat ini kompetisi tidak lanjut Kemudian situasi ekonomi juga belum membaik Situasi pandemi juga membuat kondisi Usaha dan lain-lain juga sulit Ini yang mungkin menjadi sebuah dilematis ya Bung Padli Dan sebenarnya sejak awal memang kita ini berharap Sebenarnya kompetisi ini agar dilanjutkan Agar hal-hal seperti ini tidak terjadi Bung Padli Dan sayang sekali kompetisi akhirnya kan Tidak berlanjut di tahun ini ya Bung Padli Ya ada beberapa klub dengan kebijakan berbeda Ada yang mempersilahkan para pemainnya Untuk ikut TARKAM seperti PSM Makassar misalnya Atau Persita Tangerang Tapi ada juga klub-klub lainnya Yang melarang dengan tegas Para pemain untuk ikut TARKAM Seperti Persib kemudian Bayangkara FC Nah melihat perbedaan-perbedaan ini Anda melihat apa dampaknya Kemudian juga apa yang menjadi bahan pertimbangan Dari klub-klub ini Kemudian barangkali bagi para pemain sendiri Artinya begini Ada klub yang boleh Kemudian ada klub yang tidak memperbolehkan Ini kan juga akan menjadi sebuah kecemburan sosial Ataupun juga sebuah hal yang mengganjal Bagi para pemain Bung Alif Ya memang itu kebijakan ada di klub masing-masing Walaupun sesungguhnya kan kita tidak tahu persis Regulasi yang dimiliki oleh masing-masing klub Mungkin di satu sisi ada klub yang membolehkan Karena pertimbangan beberapa hal Dan juga ada juga yang memberikan beberapa persyaratan Tapi mungkin ada juga yang tidak boleh sama sekali Atau mungkin juga disebabkan Ada klub yang memang masih bisa membayar gaji misalnya Walaupun sekian persen Ada yang memang sudah angkat tangan Tidak bisa lagi memberikan gaji Nah persoalan-persoalan inilah yang kemudian Menurut saya barangkali inilah yang memunculkan Berbagai pertimbangan yang berbeda ya Di masing-masing klub Untuk memberikan keleluasaan kepada para pemainnya Karena memang ini sulit ya Bung Fatli Kalau kita melihat kondisi saat ini Bagaimana pemain bisa menghidupi keluarganya Dan ini ada ribuan loh pemain dan keluarganya Di Indonesia Liga 1, Liga 2 Dan juga tentu kalau kita kaitkan lagi dengan Liga 3 Nah mereka ini bagaimana mau menghidupi keluarganya Anak istrinya atau mungkin yang belum menikah Orang tuanya dan lain-lain Sementara kompetisi terhenti ya Bung Fatli Jadi saya kira kebijakan klub-klub itu ya Sah-sah saja sepanjang Tidak melanggar hal-hal yang di luar ketentuan yang sangat berlaku ya Walaupun sesungguhnya kita prihatin ya Bung Fatli Karena memang Tarkam ini kan berbahaya Bahaya bagi orang pemain profesional Kalau Cidra bisa selesai karirnya Apalagi kalau Cidra nya fatal ya Bung Fatli Betul Nah kalau menurut Bung Alif Sebaiknya klub tetap menggaji pemain atau tidak selama masa libur ini Dan belum ada kepastian jadwal dari penyelenggara Keuangan klub memang tengah goyang juga Karena tidak ada pemasukan dari sponsor begitu Tapi para pemain juga tetap harus mendapatkan upahnya Sementara ada beberapa klub dengan kebijakan tetap memberikan gaji Meskipun libur ada yang 25%, 50% bahkan sampai 75% Nah menurut Bung Alif sebaiknya seperti apa sih kebijakannya? Sesungguhnya memang situasi ini kan dilematis Tetapi kalau menurut hemat saya Sebaiknya klub tetap memberikan gaji ya Walaupun dalam jumlah yang berbeda Katakanlah mungkin 25% Atau bahkan mungkin hanya 15%, 10% Artinya bahwa gaji itu kan sebagai bentuk klub itu profesional Artinya bahwa klub itu tetap memperhatikan pemainnya Syukur-syukur kalau kemudian klub itu bisa memberikan gaji Dimana prosentasenya lebih tinggi Misalnya di atas 25% Tetapi kalau tidak ada gaji sama sekali Saya kira juga cukup ironis ya Memang di satu sisi kondisi ini kan sulit Mungkin dari federasi PSSI juga sulit dalam hal subsidi ya Tetapi sebagai klub profesional Tentunya kan punya konsekuensi, punya tanggung jawab Nah untuk bisa menggaji para pemainnya Walaupun dengan jumlah yang mungkin relatif ya Masing-masing klub Saya kira kalau kemudian klub tidak memberikan gaji Atau apalah namanya honor atau sama sekali Saya kira itu kurang etis ya Bahkan menurut saya tidak pantas Artinya kalau memang kita menjadi klub Liga 1 Atau mungkin Liga 2 Tentu kan juga ada konsekuensinya Bum Patli Bahwa kita juga sanggup untuk titel kita sebagai klub profesional Nah titel sebagai klub profesional ini kan marwah klub Marwahnya dia gitu Artinya kalau bahasa sederhananya Kalau nggak mau ribet jadi klub profesional ya Jangan ngurus sepak bola kan begitu Nah ini kalau bahasa ininya gitu loh Artinya kalau bicara susah ya semua sedang susah Ya kan PSSI jangankan PSSI Federasi sekelas UEFA aja susah gitu loh Nah kalau kemudian kita hanya berpangku tangan kepada kesusahan Dan tidak memberikan solusi kepada pemain Saya kira ini tidak baik ya Artinya sebuah klub mengaku klub profesional Tidak memberikan solusi apa-apa kepada pemain Saya prihatin kalau memang itu terjadi ya Bum Patli Ya kita sangat prihatin dan ini hal yang sangat disayangkan Baik Bung Alif terima kasih banyak waktunya pagi hari ini Bung Alif Salam sehat dan selamat pagi salam olahraga Terima kasih Bung Alif Salam sehat Ya bernyar bingkir tadi Alif Syafiar pengamat sapak bola Terima kasih